Oke Jum, jadi konsepnya gini, di jaman yang serba simple, ya contohnya main game, buka aplikasi endbanking, pengen duit tinggal pinjam seratus, bahkan sosial media, akses root itu jadi problem paling utama Jum. Nah karena keterbatasan buka aplikasi di hape root, nah kebanyakan user itu gak mau ribet dan lebih memilih unroot hape nya. Tapi gimana caranya modifikasi hape android tanpa perlu root? Jawabannya si Juko Jum. Nah jadi sekarang gimana cara unlock atau cara pake aplikasi si Juko dan apa sih fungsi aplikasi si Juko? Jadi aplikasi si Juko itu adalah sebuah aplikasi android yang mungkin bisa ngasih izin atau akses ke tingkat sistem tanpa harus root dulu hape nya Jum. Nah aplikasi-aplikasi yang bisa menggunakan si Juko termasuk aplikasi yang sudah menggunakan si Juko API. Jadi gak semua aplikasi itu bisa dikoneksikan ke aplikasi si Juko. Nah cara ngeceknya, kalian bisa buka aplikasi google playstore, kemudian kalian cari aplikasi yang pengen di cek. Ya contohnya aplikasi game juner. Nah di bagian deskripsi aplikasinya, kalian klik aja tentang aplikasi, kemudian gulir aja ke bawah dan kalian pilih izin aplikasi. Nah kalau misalkan aplikasinya itu ada tulisan akses si Juko, artinya aplikasi ini bisa dikoneksikan ke aplikasi si Juko dan bisa berjalan dengan akses root tanpa harus root dulu. Tapi kalau misalkan gak ada tulisan akses si Juko, ya berarti aplikasinya itu gak bisa dikoneksiin ke aplikasi si Juko. Nah disini Pak Ojan punya 3 trik cara menggunakan aplikasi si Juko di hape Android tanpa perlu root dulu. Oke, untuk step yang pertama, kalian download dulu aplikasi si Jukunya di google playstore. Nah video ini berlaku untuk Android 8, Android 9, 10, 11, sampai Android terbaru yaitu Android 15. Nah kalau misalkan aplikasi si Jukunya sudah terpasang di hape Android kalian, nah untuk trik yang pertama, kita menggunakan fitur ADB melalui jaringan. Nah yang pertama, kalian buka aplikasi si Juko, mungkin tampilannya berbeda seperti nanti di trik yang kedua ataupun yang ketiga, soalnya kita menggunakan fitur ADB melalui jaringan. Nah kalau misalkan aplikasi si Jukunya sudah terbuka, nah kemudian kalian keluar aja dari aplikasi si Juko, kemudian buka setelan. Nah disini kalian gulir ke bawah dan cari tentang telepon, kemudian kalian klik 7 kali build number, kalau misalkan di Xiaomi itu versi MIUI, sampai di bawahnya muncul tulisan Anda sudah menjadi pengembang. Nah kalau misalkan tulisannya sudah muncul, sekarang tekan kembali dan pilih sistem, kemudian pilih setelan lanjutan, dan kalian klik aja developer option. Nah kalian gulir aja ke bawah, kalian boleh aktifin fitur Android Tebagong, yaitu opsional. Nah disini ada fitur ADB melalui jaringan, nah kalian aktifin, kemudian pilih ok. Dan selanjutnya kalian buka lagi aplikasi si Jukunya, nanti bakalan ada menu baru atau tampilan baru. Nah disini kalian klik aja di bagian start, kemudian centang kotaknya, kemudian pilih ok. Nah tunggu proses pemasangan atau terhubung selesai, kurang lebih sekitar 3 menit. Nah disini untuk aplikasi si Jukunya sudah terhubung, dan sudah siap digunakan. Oke next, untuk cara yang kedua, yaitu melalui wireless debagong. Nah untuk step yang pertama, kita buka aplikasi si Jukunya, ya mungkin tampilannya beda ya seperti cara yang pertama tadi. Kalau cara yang pertama itu buat Android 8 dan 9, nah sedangkan ini buat Android 10 sampai ke atasnya. Nah sekarang kita klik fitur piring, nanti bakalan muncul notifikasi dari si Jukunya. Notifikasinya adalah stop mencari, nah kita skip aja. Nah kita pergi ke opsi pengembang atau developer option, kita gulir ke bawah, kemudian kita aktifin fitur wireless debagong. Nah kemudian kita buka aja atau kita klik, kemudian kita pilih hubungkan melalui kode penyambungan. Nanti di bagian quick setting bakalan berubah menjadi enter piring code. Nah ke enam kode ini kalian ketik aja di bagian kolomnya, ini si angkanya jangan meleset atau jangan salah, pokoknya harus benar. Nah sampai muncul pairing sudah berhasil. Nah selanjutnya kalian boleh tutup opsi pengembang, dan kalian kembali lagi ke aplikasi si Juku, kemudian pilih start. Nah kalian tunggu aja selama 3 detik atau 4 detik, nanti aplikasi si Juku nya bakalan berubah menjadi si Juku is running. Yang artinya aplikasi si Juku sudah siap dipakai. Oke, untuk trik yang pertama dan trik yang kedua sudah selesai, sekarang trik yang ketiga. Nah ini khusus buat hape android yang memang gak punya fitur adb melalui jaringan dan fitur wireless debagong. Nah yang ketiga ini kita menggunakan command shell. Nah pertama kita buka komputer ataupun laptop, bebas ya bisa window 7, 8, 9, 10, atau mungkin laptop hasil minjem. Nah disini kita buka command window atau command prompt. Nah selanjutnya di bagian hape android nya atau di hape kita, nah kita buka aplikasi si Juku nya. Nah selanjutnya kalian koneksikan kabel USB dari komputer ke hape kalian, atau mungkin dari laptop ke hape kalian. Nah kalau misalnya sudah terhubung, selanjutnya kalian gulir aja ke bawah, disini ada command shell yang bisa kita jalanin di command prompt. Nah untuk kode yang mau kita jalanin adalah adb, spasi shell, spasi sh, spasi garis miring, storage, garis miring, emulet. Nah untuk kode ini jangan sampai salah ketik atau jangan kalian ubah jalurnya. Nah kalau misalnya sudah kalian ketik, kalian tekan aja enter, nanti di aplikasi si Juku nya itu bakalan otomatis terhubung. Nah kalau misalnya sudah terhubung kayak gini, sekarang tinggal kalian tutup aja command shell nya atau tampilannya. Dan disini si Juku is running, sudah berjalan. Nah cuman kelebihan menggunakan command shell pakai komputer, disaat kita menutup aplikasi si Juku atau si aplikasi si Juku nya itu dikeluarin, koneksinya itu masih tetap terhubung. Atau mungkin emang fitur ini ngepek juga di trik yang pertama dan trik yang kedua atau enggak. Yang jelas menggunakan cara yang ketiga ini, yang dihubungkan menggunakan komputer, disaat kita menutup aplikasi si Juku dari background, dan pas kita buka lagi aplikasi si Juku, disini masih tetap si Juku is running. Atau mungkin emang cara si Juku nya juga kayak gini ya, mau pakai cara pertama, cara kedua, ataupun cara ketiga, disaat kita menutup aplikasi si Juku, mungkin si Juku masih tetap berjalan atau masih tetap running. Ya mungkin beda lagi ya sama cara kerja aplikasi driven. Terima kasih telah menonton!